Intro Sebagai bentuk keseriusan dalam menyongsong zona integritas, BDK Palembang menyelenggarakan sosialisasi pemilihan agen perubahan BDK Palembang. Sosialisasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat pada Rabu 28 September tersebut membahas teknis pemilihan agen perubahan BDK Palembang yang diselenggarakan sejak 28 September hingga 3 Oktober 2022 mendatang. Dr. Andes Rudi Hermawan MPD, selaku Koordinator Widei Suara BDK Palembang yang juga tergabung di dalam tim PMPZI BDK Palembang berperan sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut. Selain itu, turut hadir pula Kepala BDK Palembang, Kasubak Tata Usaha dan Subkoordinator Diklat Tenaga Teknis Keagaman dan Pendidikan. Dalam sosialisasinya, Rudi menjelaskan berbagai hal seperti panitia pemilihan agen perubahan, kriteria calon agen perubahan, tahapan-tahapan seleksi agen perubahan, serta teknis pemilihan agen perubahan. Tim pemilihan agen perubahan diketuai oleh mukmin SHI MSJ, serta diisi oleh dua orang anggota, yaitu Iwan Sugianto Eskom MPDI dan Atika Yusni Verrina MBA. Seorang agen perubahan harus berstatus sebagai ASN aktif di BDK Palembang, serta tidak sedang menjalini hukuman disiplin. Pemilihan terbuka yang berlangsung mulai dari 28 hingga 29 September akan diperoleh lima calon agen perubahan yang kemudian akan diseleksi lagi menjadi tiga agen perubahan. Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, selaku Kepala BDK Palembang, mengapresiasi kinerja tim PMPZI, khususnya tim area manajemen perubahan yang telah menyusun teknis pemilihan agen perubahan. Yakinlah, nanti yang dipilih gitu-gitu tadi, bahwa ini benar-benar bisa juga dari BDK, bisa juga dari pragmong. Pragmong ini kan banyak pulau-pulau. Bisa pragmong, bisa teknis, bisa dari mana-mana. Silahkan. Demokrasi dan yakinlah kami menaruh para pembesar dan agen perubahan ini tidak bergerak sendiri. Sosialisasi agen perubahan memperoleh respon yang antusias dari pegawai BDK Palembang. Banyak di antara mereka memberikan masukan dan pertanyaan terkait teknis pemilihan agen perubahan BDK Palembang. Lima besar bakal calon agen perubahan yang terpilih via footing Google Form akan diumumkan pada 30 September. Selanjutnya, pada 1 Oktober, kelima calon tersebut memaparkan program kerja dan inovasi mereka di depan pegawai BDK Palembang, sebelum akhirnya kembali dipilih secara musyawara untuk menentukan tiga agen perubahan terpilih. Tim BDK TV melaporkan.